Saat menyusui sambil berpuasa, mams harus memastikan agar tidak mengalami dehidrasi. Sebab dehidrasi yang mams alami mungkin saja bisa berdampak pada si kecil lho. Bayi mungkin tidak mendapatkan asih yang cukup bila mams mengalami dehidrasi. Lantas, apa saja ya tanda bayi mengalami cukup asih meski mams menyusui saat berpuasa? Tonton videonya sampai habis yuk mams! Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Bayi dengan asih yang cukup ditandai dengan pencernaan yang lancar. Bila bayi sering BAB dan buang air kecil, tandanya asih yang mams berikan sudah cukup untuk nutrisinya. Mams juga bisa melihat dari berat badan si kecil. Apakah selama mams menjalani puasa, berat badan bayi berkurang? Jika ia, mungkin bisa jadi anak mengalami kekurangan asih. Mams juga perlu memerhatikan apakah urin si kecil berwarna gelap atau tidak. Jika urin bayi berwarna gelap, maka ini pertanda bayi kekurangan asih mams. Perlu juga mams perhatikan saat bayi menjadi semakin rewel dan sering menangis walau sering menyusu. Hal ini mungkin disebabkan karena ia masih merasa lapar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.